Seorang bintang arserang dilaporkan tidak bahagia di klub dan bisa saja pergi di musim panas meskipun mereka memenangkan Liga Inggris. Pemain yang dimaksudkan adalah Aaron Ramsdell. Berbicara tentang masa depan Ramsdell baru-baru ini, spesialis transfer Fabrizio Romano mengatakan, meskipun ada lebih banyak cerita tentang Ramsdell ke Chelsea, sejujurnya tidak ada yang perlu dilaporkan pada saat ini. Pungkas Fabrizio Romano Raksasa Premier League Liverpool mendapatkan kabar menarik dari Italia terkait situasi Federico Chiesa di Juventus. Mereka dikabarkan siap menjual Chiesa musim ini. Kontrak sang pemain berakhir pada tahun 2025 mendatang. Juve sebenarnya berharap Chiesa bertahan sampai 2026. Namun rumornya Bianconeri siap berpisah dengan penyerang lincah itu jika ada klub lain yang menawar minimal 40 juta euro saja. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Juventus memiliki target lain selain Lewis Ferguson. Kabarnya mereka mengincar gelandang Atalanta Theon Kopmeiners yang juga disebut diincar oleh Liverpool. Manager Manchester United Eric Ten Hag memberikan update seputar timnya jelang laga melawan Nottingham Forest. Ia memastikan bahwa Kasimiro bisa tampil di laga ini. Sebelumnya Kasimiro dikabarkan mengalami gegar otak sehingga yang diragukan bisa bermain di laga ini. Namun dalam konferensi pesnya baru-baru ini Ten Hag mengkonfirmasi bahwa Kasimiro tidak mengalami gegar otak seperti kabar yang beredar. Ia mengalami sedikit cedera di kepalanya namun cedera itu tidaklah parah. Ten Hag menyebutkan bahwa kondisi Kasimiro saat ini sudah baikan dan tidak mengalami sakit lagi di kepalanya. Alhasil ia menyebut sang gelandang siap turun untuk membela setan merah di The City Ground pada tengah pekan nanti. Bintang Manchester City Erling Haaland akan bersaing dengan superstar inter-miami Lionel Messi serta ekon olahraga lain dalam memperebutkan penghargaan bergensi Laureus World Sportsman of the Year pada April tahun ini. Laureus merilis nominasi World Spot Award ke-25 melalui pemungutan suara yang diikuti 1.300 jurnalis dan broadcaster dari berbagai penjuru dunia. Haaland menjadi salah satu kandidat peraih penghargaan utama. Dia akan bersaing dengan nama-nama besar di dunia olahraga. Sebuah klaim menarik diungkapkan oleh Rio Ferdinand. Legenda Manchester United itu mengklaim bahwa Michael Arteta pasti tertarik untuk menangani Manchester United. Ferdinand menyebutkan bahwa Arteta punya keinginan untuk menangani tim yang lebih besar daripada Arsenal. Itulah mengapa ia yakin sang pelatih bakal berminat jika ditawari kesempatan untuk menangani setan merah. Saya 100% yakin bahwa Michael Arteta mau meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan MU. Ujar Ferdinand di VVV. Menurut Ferdinand, MU punya daya tarik yang lesat besar ketimbang Arsenal. Itulah mengapa ia yakin Arteta tidak akan berkata tidak jika Manchester United meminangnya di musim panas nanti. Zinedine Zidane memberikan kode keras kepada Juventus. Pelatih asal Perancis tersebut mengaku tertarik untuk menjalani karir di Italia. Saat ini manajemen Ibiang Koneri tengah mencari sosok ideal untuk menggantikan Max Allegri. Performa Juventus pada periode kedua di asma Similiano Allegri sejak Juli 2021 kurang oke. Zidane pun dianggap sebagai sosok ideal untuk menggantikan Allegri. Andai terrealisasi Zidane bakal reuni dengan Juventus. Zinedine Zidane sendiri mengaku tak menutup pintu untuk mengasuh Bian Koneri. Legenda timnas Perancis tersebut kepincut untuk melanjutkan karirnya di Italia. Pelatih Barcelona, Safi Hernandez pasti melihat sesuatu yang luar biasa dari Lamin Yamal. Parameternya yang memberikan lebih banyak waktu bermain yang konsisten kepada Yamal selama 2 bulan terakhir. Bagian yang paling penting untuk diperhatikan adalah peningkatan fisik remaja asal Spanyol tersebut. Melihat catatan cedera yang menimpa para pemain muda seperti Ansu Fati, Pedri, dan Gavi bukan tak mungkin Yamal akan mengalami masalah serupa. Mundo Deportivo mengklaim Lamin Yamal telah mengikuti program kebugaran khusus untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di kancah sepak bola. Sebuah kabar buruk disampaikan Mauricio Pochettino. Pelatih Chelsea itu mengkonfirmasi bahwa Christopher Likunku harus menepi lagi akibat cedera. Namun, ia belum bisa memastikan seberapa parah kondisi cedera yang dialami oleh sang penyerang. Chris Likunku mengalami cedera kemarin dan kami belum tahu bagaimana bisa ia mengalami cedera. Untuk saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan medis, ungkap Pochettino. Dalam kesempatan ini, Pochettino juga memberikan gambaran terkait berapa lama Likunku bakal absen. Ia memperkirakan sang penyerang tidak absen terlalu lama. Pemain Manchester City Kevin Debrin diharapkan Pep Guardiola mengakhirkan renyadi The Citizens. Di samping rumah resang pemain diminati oleh klub Arab Saudi, Minat dari klub Arab Saudi pada pemain asal Belgia itu muncul di pemberitaan media-media Eropa. Terlebih, pemain 32 tahun itu juga belum memperpanjang kontrak dengan tim Manchester Biru. Namun, belum ada klub yang disebut secara spesifik membinati Debrin. Saya mendengar beberapa kabar yang mengaitkan, tapi saya tahu apakah ada tawaran yang tidak tahu apakah Arab Saudi menginginkan dia. Saya akan senang dia bertahan sampai akhir karir, tapi setiap orang mempunyai keinginannya sendiri. Pungkas Pep Guardiola Inter Milan berada dalam keadaan terjepit setelah tiga klub Liga Inggris dikabarkan mengincar pelatih tim Simon Inzaghi. Mereka adalah Liverpool, Chelsea, dan Manchester United sama-sama membinati pelatih berusia 47 tahun tersebut. Ketiga klub tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda saat mengincar pelatih baru. Kepindahan ke Liga Inggris berpotensi meningkatkan gaji Inzaghi saat ini. Namun sang pelatih saat ini masih bahagia menangani Inter Milan dan tidak berpikir untuk berganti klub. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti akan bicara soal nasib Luka Modric. Dia menegaskan Luka Modric akan memutuskan sendiri masa depannya di Real Madrid. Sebagai mana diketahui kontrak Luka Modric di Real Madrid akan habis pada akhir musim ini atau 30 Juni 2024. Berbarengan dengan situasi itu dilaporkan ada tawaran datang dari klub Liga Pro Saudi dan Mayo League Soccer yang akan dia pertimbangkan. Selain itu Luka Modric juga tak menutup kemungkinan kembali ke mantan klubnya Dinamo Zagri. Menanggapi hal tersebut Carlo Ancelotti terbuka untuk mempertahankan Luka Modric di Real Madrid musim depan. Namun ia juga tidak akan memaksakan keputusannya dan Modric diperbolehkan menerima ataupun menolak masa depannya di Madrid. Potensi rapinya untuk tinggalkan Barcelona masih terbuka lebar karena dua tim Arab Saudi sudah memperlihatkan keseriusan dalam mencoba mengkait pemain asal Brazil tersebut. Seperti diketahui Blaugrana juga nampaknya membuka kemungkinan untuk melepasnya. Selain dia sudah tergusur dari skuad utama lantaran kalah saing dengan pemain seperti Vitor Roque dan Lamin Yamal, rapinya juga kerap kali alami cedera berkepanjangan. Mengetahui Barca yang mungkin berusaha untuk aktif dalam berbelanja pemain di jendela transfer musim panasir 2024 nanti menjadikan Barca juga membuka opsi melepas rapinya guna mendapatkan dana tambahan. Dua tim Arab Saudi, Al-Hilal dan Al-Nasad pun mencoba memperlihatkan ketertarikan untuk mendatangkan rapinya dari Barcelona di jendela transfer musim panasir 2024 nanti. Kedut!